Intro Universitas Brawijaya berhasil meraih juara umum pada MTQMN ke-17 yang berlangsung selama sepekan di Universitas Brawijaya Pada penutupan yang berlangsung pada tadi malam di gedung Samantakrida Kafilah UB menjadi juara umum dengan total nilai 88 di susul Universitas Negeri Malang dengan nilai 50 dan Universitas Islam Indonesia dengan nilai 41 Pemirsa, saya Abdul Muisnawawi melaporkan secara langsung di Samantakrida, Universitas Brawijaya Pada hari ini acara closing MTQMN ke-17 tahun 2023 berjalan dengan lancar Acara ini dimulai pada tanggal 4 November tahun 2023 yakni acara opening dan hari ini yakni pada tanggal 9 November tahun 2023 closing dan juga penyerahan hadiah Perlu diketahui informasi yang saya dapatkan dari Dr. Gigi Miftahkul Cahyati selaku Ketua Pelaksana menyampaikan bahwa jumlah peserta yang hadir sebanyak 2.285 peserta pada Lomba Musabakoh Tilawatil Quran ke-17 tahun 2023 Pemirsa untuk penghargaan, apresiasi, ada sertifikat, piala dan juga uang pembinaan dan perlu diketahui untuk juara umum MTQMN ke-17 tahun 2023 Di nomor 3, diraih oleh Universitas Brawijaya dengan total nilai 88 Di nomor 2, diraih oleh Universitas Negeri Malang dengan total nilai 50 Di nomor 3, Universitas Islam Indonesia dengan total nilai 41 Demikian yang dapat saya laporkan secara langsung dari Samantakrida, Universitas Brawijaya Saya Abdul Muis Nawawi, reporter Newspoint UB TV melaporkan Sementara itu, Kafilah UB sebagai juara umum mengaku berusaha keras selama pelaksanaan MTQMN agar dapat memberikan hasil terbaik dengan dukungan dan doa dari semua pihak Tidak cuma usaha dari latihan, harus tetap istiqomah berdoa, istiqomah latihan Dan masih banyak tantangan tentunya dari para teman-teman yang lain mungkin Karena tantangan kita juga berat sebagai tuan rumah seperti itu Mungkin kunci sukses untuk teman-teman UB ini Banyak latihan Berdoa yang banyak Dan tentunya tetap optimis untuk menjadi juara umum Dari UB TV melaporkan untuk Divio 4 TV Program ini dipersembahkan oleh Banyak latihan